Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Lebaran atau Idul Fitri. Jadi kali ini saya tidak mudi karena pandemi, tetapi saya berkesempatan untuk mengunjungi anak saya, Topaz, untuk berlebaran bersama walaupun tidak pas hari hanya ya. Kebetulan saya sudah libur dan anak saya juga libur. Jadi saya berkunjung ke rumah Topaz untuk merayakan Lebaran bersama walaupun menunya tidak menu Lebaran lagi. Nah kali ini saya akan berbincang-bincang tentang Idul Fitri ya. Nah saya mau bertanya ini, nak bagaimana suasana Idul Fitri di kotanya Topaz sekarang, which is kota besar ya, termasuk salah satu kota besar di Amerika Serikat. Itu bagaimana kelasannya Idul Fitri kali ini? Itu bagus, tetapi tidak terlihat di sini karena ini bukan kota muslim, tetapi ada komunitas di sini yang terlihat di sini. Dan itu sangat bagus, tetapi itu berbeda dari saat kita tinggal di Murray, karena itu adalah lebih kecil komunitas. Tetapi di sini Anda boleh pergi ke masak dan berbincang dengan orang lain, dan berbincang dengan baik. Dan itu bagus, tetapi saya tidak, karena saya masih tidak terlihat dengan pandemi. Tapi memang ada banyak pilihan untuk melakukan hal-hal di sini saat Idul Fitri di local. Oh, oke, bagus. Terus kenangan Topaz ketika merayakan Idul Fitri di Indonesia dulu ketika Topaz masih kid ya, itu apa yang kira-kira masih terkenang-kenang begitu? Eh, pergi ke rumah Ayang, dan kemudian mendapat Dampau. Itu sangat bagus. Dampau? Ya, dan saya pikir hanya berbincang dengan teman-teman saya, dan seperti, ya tahu, mencari makanan untuk makan, dan menunjukkan pakaian baru atau apa-apa. Saya pikir itu yang paling saya ingat dari Indonesia, tapi saya masih sangat mudah pada saat itu. Oke. Bagaimana dengan Romadana? Jadi, apa hal-hal yang masih teringat ya? Jadi, Romadana di Indonesia itu bagaimana dulu ketika atau pas masih kanak-kanak? Saya pikir itu mengalami lebih baik, di Indonesia. Apa hal-hal yang masih bersihkan di Indonesia. Di sini, saya sesuatu saja. Jadi, ketika saya pergi kerja, saya melihat co-workers saya makan makan, dan minum air di depan saya. Jadi, itu tidak usahkan terlalu baik untuk melakukan itu. Tapi, saya memenuhkan itu pada saat ini. Tapi, saya pikir itu yang saya ingat di Indonesia. was that like, you know, we're all kind of going through the experience together. Yeah, so it's kind of nice too. Kebersamaan ya, kebersamaan. Yeah, and then you know, when we break the fast, like sometimes me and my friends would go somewhere and like go eat together, right? Buka bersama. Yeah, yeah. Right, and like we don't really have that here. Yeah, you're right. I mean, you can have that here in the mosque and stuff, but I don't really want to go because of COVID. Yeah. Yeah, yeah. Bagaimana dengan, inget nggak? Di Indonesia itu kan, Bulan Romana suka ada pasar kaget yang jual makanan-makanan sore hari, terus ada yang jual tegan, apa, es lapang muda. Masih inget nggak? Masih inget nggak? Terus jajan bersama, terus... Yeah, I mean, even last time when we were in Indonesia, I mean, this was a couple of years ago, right? When Ramadan, we were there for Ramadan in Indonesia. Like, we would go buy the fruit cocktail and stuff like that. And I really like that. Oh, okay. Like, I don't get that here. Oh, right. Terus, gimana di kota besar ini suasana kalau Jumatan? Ini sebelum pandemic ya? Sebelum pandemic maksudnya ya? It's pretty normal, I would say. Like, you know, thankfully in Louisville, there is several big mosques here. So, I think I would say it's pretty normal compared to the Indonesian one. The kutbah is just in English rather than Indonesian. But the mosques are pretty nice here. So, I'd say it's pretty similar. Oh, okay. Now, once COVID hit, like, I stopped going, so... Bagaimana dibandingkan ketika Topaz tinggal di small town di Murai ya? Karena kan di Murai tidak ada masjid ya? Waktu itu belum ada masjid. Nah, waktu Topaz high school itu kan belum ada masjid. Nah, itu gimana rasanya, bedanya gitu? I mean, you know, I would just pray from home. We would maybe put a kutbah, if there's a free one online, that like a... Like maybe, you know, some... Yeah, either YouTube or Facebook, sometimes they'll do, you know, like a live stream of their kutbah. Like, I'll do that and then just kind of watch it. But there was that one... I think they started making the small mushollah in... In Murai State, on campus. That like at the basement. So, I started going to that. But then like after that, you know, they built an actual like small masjid where everybody can go, so that was nice. I think I got to experience both from not having any place to pray at all, to like, okay, we actually have a good place for everyone to gather and pray. So, untuk Topaz itu comfortable yang mana? Atau sama saja gitu ya? Yeah, it's pretty much the same for me. I think it's all about like intent. In my opinion, like you're trying your best to pray together as much as you can. Same with COVID, like I'm not comfortable really going to the mosque because the restrictions aren't really good in my opinion. So, I'm doing basically the same thing like I used to do in high school, right? where I would just find a Facebook live or a YouTube one that's going on at the same time and I just kind of pray with them virtually. Terus, gimana suasana Ramadan masa pandemik kali ini? Nah, compare to Topaz kan di Big City ini kan sudah beberapa tahun ya? Jadi, punya perbandingan Ramadan sebelum pandemik dan Ramadan during pandemik itu bedanya apa? atau sama aja? I mean, for me, it's not all that different. Like, you know, I would go see you generally during that. I would just, like, you're the really only person that I really want to see during Ramadan. So, I don't really... I'm not super active in the mosque community here anyway. So, it's not that big of a difference for me. It's just more like I couldn't see you as often as I wanted to because of the pandemic. Oh, I just set an alarm. I just set an alarm now, but... Terbiasanya Topaz masak apa? Makan apa? Biasanya untuk sahur? Just like leftovers, maybe, from dinner. Or, like, I'll eat cereal. Or, pop-tart. Just something small. I never, I never eat, like, big during, during sahur here. It's just something small, like a snack. I drink a lot, usually, though. So, I just chug, like, several glasses of water. So, yeah. Nah, Topaz punya temen nggak yang muslim yang juga merayakan idul fitri yang islahnya? Kalau di Indonesia tuh, yang bukan orang Indonesia ya maksudnya ya. Kalau di Indonesia tuh kan adatnya, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Aminal Aydin Wal Faizin. Mohon maaf lahir batin. Nah, temen-temen mama yang dari Arab, dari negara-negara lain, itu nggak ada acara mohon maaf lahir batin ya. Jadi hanya, Happy Idul Fitri or Id Mubarak seperti itu, nggak ada yang maaf lahir batin. Nah, itu bedanya untuk mama. Nah, untuk Topaz bagaimana? Same. Ya, I have a couple of Muslim friends, like co-workers, or ex-co-workers, that are, you know, we're pretty close, because we're one of the few Muslim people there. So, ya, we'll just text each other Aydin Mubarak, and just kinda ask how their family's doing. So, things like that. So, ya, not a lot, but I have a couple. Oh, okay. Okay, okay. But like, you know, they're not in Louisville, they're all around the state. Or, ya, like one's in Lexington, and one's like in another place. So, ya. So, kalau misalnya mama bertanya, nih, ya. Kira-kira ada nggak hal yang Topaz miss, ya? Dari suasana lebaran di Indonesia? Kalau mama ada, jelas. Kalau Topaz ingin tahu, mama cerita. Nah, mama tuh, mama miss itu. Apa namanya? Jalan-jalan ke rumah tetangga, salam-salaman, ya. Salam-salaman, terus udah gitu balik ke rumah, ya. Kemudian kita mau nyambut tamu. Sama halal bihalal. Kadang-kadang kalau sampai satu bulan itu, acara halal bihalal di kumpulan apa, grup apa, teman mana. Itu kita tuh, ya, pokoknya asiklah selama 30 hari halal bihalal terus. Begitu, ya. Kayaknya fun gitu. Nah, di sini kan nggak bisa kayak gitu. Di sini tetap sunyi senyap. Nah, itu mama, ya. Nah, kalau Topaz, apa yang miss? Hmm, maybe the food. Hmm, hmm. But that's about it. Like, the experience itself, it's just, um. Waktu kecil ya, Sanya. Ya, I'm still young. I didn't really understand it. I didn't know what to appreciate really. But I just remember, you know, we cook, like you cook really special stuff. And then I would eat the lontong sayur. Oh. That was like when I really wanted that. Yeah. Or ketupat. I don't know whatever. Teman-teman, itu favoritnya Topaz itu adalah makan ketupat atau lontong sama sayur yang kuning itu yang ada buncisnya gitu. Itu favoritnya. I think that's, I miss that one because I don't get that a lot here. Or any. I don't get any here. Bagaimana dengan Ramadan? Kalau mama, Ramadan itu mama miss apa? Bangun tidur, sahur ya. Sahurnya itu kita bangun itu jam 2. Jadi kita punya kesempatan untuk masak dulu yang enak-enak. Terus nanti kita sahurnya jam 3 atau jam 3.30. Nah, kemudian kita sekeluarga kumpul gitu ya. Hmm. Nah, terus makan bareng gitu kan ya. Walaupun sampai ngantuk-ngantuk-ngantuk gitu. Nah, di sini kan mama sahurnya sendirian. Paling yang ngebel Topaz-Topaz udah selalu belum atau gitu ya. Tapi kita kan berbeda lokasi. Nah, kalau Topaz ada nggak hal-hal tertentu yang miss saat Ramadan yang, apa ya? Yang masih ada di sini terus gitu? Mungkin kayak salat terawai dengan teman-teman. Oh ya, Yura. Mama juga miss terawai. Mama terawai tuh sendirian aja tuh selama ini. Ya, sama-sama di sini. Ya, terutama karena COVID-19. Ketika tidak COVID-19, kamu bisa pergi ke mosk. Betul. Betul. Mama sendirian juga ya. Ya, aku pasti miss that. Karena aku pikir itu lebih menyenangkan. Ya. 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 Nah, itu tadi ya. Ngobrol-ngobrol kita dengan Topaz ya. Selamat Hari Raya. Oh ya. Ma'am. I love you. Ya. Thanks for visiting. Ya. Jadi ini adalah Idol Fitri yang, waduh, sangat membahagiakan buat saya dan juga Topaz. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih ya sudah mampir. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Asal. Heimaa. Badabada. Terima kasih.